Pengamen, anak jalan Alpangebis, hingga badusnya Silver saat ini mulai marak beroperasi di Kota Banjarmasin. Beranggap hal itu, Komisi 4 DPRD Kota Banjarmasin meminta peran didal sosial lebih ditingkatkan, terutama dalam pembinaan dan pelatihan kepada para pengamen, anak jalanan, pengemis, dan lainnya yang terjaring penertiban. Pasalnya mereka yang terjaring, sebagian besar pernah ditertibkan, namun tidak mendapatkan efek cerah. Di sisi lain, saat ditertibkan, mereka diduga tidak terlalu mendapatkan pembinaan berupa pembekalan keterampilan, agar tidak kembali menjuali profesi yang mereka lakoni sebelumnya. Itu ada beberapa, apa namanya, yang harus kita pelajari, yang harus beberapa hal yang harus kita pelajari. Tidak setelah-setelah kemudian langsung mereka harus kita larang dan semacamnya, tidak ada penyebab. Yang pertama adalah penyebabnya, lapangan kerja susah. Kemudian mencari nafkah saat ini, di saat-saat ini ya, itu tidak mudah. Sehingga harapannya, ketika kita mau menegakkan peraturan itu, maka harus budur-budur, ditegarkan dengan cara yang baik, diperingati mereka, diberi edukasi mereka. Memang, kayak anak jalanan, sudah diatur ada perdanya, lebih-lebih kemudian di perempatan jalan. Itu sangat-sangat mengaku, nah harapan kita, harus ada arahan dari pemerintah berkaitan dengan hal itu. Jangan kemudian, jangan kaku aturan itu dijalankan. Wah ini tidak boleh, mau diuber mereka. Tidak, mereka itu diberikan sebuah edukasi, sehingga mereka itu sadar bahwa, Oh ini tidak, ini kalau di sini saya melakukan, mencari keuntungan, di sini aja, jangan gitu. Oh kalau di sini, ini ada hal yang kemudian harus kita pertimbangkan, mengganggu jalan, estetika kota juga harus kita pertimbangkan. Tapi mereka ini harus kita bina. Makanya sebenarnya, di daerah lain itu, para anak jalanan itu, dikoordinir oleh kontennya, imun sosial, kayak di Bali, itu bagus banget. Walaupun memang ada di tempat-tempat itu, tapi tidak sebanyak dibanding masih. Keberanian anjal pengamen-pengemis yang menjadi persoalan banyak kota besar, dipicu banyak persoalan, mulai dari latar belakang pendidikan, lingkungan, hingga yang utama karena faktor kemiskinan.